Halo teman-teman Infofotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan saya selalu. Saya Ence Chin dan selamat datang di live show Infofotografi setiap hari Sabtu malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hari ini sayang sekali saya tidak bisa bersama teman-teman secara live tapi saya telah merekam video ini khusus untuk teman-teman supaya rantai live stream live show Infofotografi setiap hari Sabtu malam tidak terputus. Hal itu disebabkan karena saya ada acara keluarga yang sangat penting untuk saya hadiri sehingga saya tidak bisa bersama teman-teman tapi tentunya teman-teman tetap bisa komentar atau bertanya melalui live chat atau di bagian komentar di bawah. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menilai sebuah kamera, lensa, atau gear itu worth it atau enggak secara fitur maupun harga. Yuk kita mulai. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah pengembangan dari fitur kameranya. dan spesifikasinya tentunya. Terutama kalau teman-teman ingin upgrade. Saya kasih beberapa contoh di sini ya. Nah, misalnya kalau teman-teman sekarang ini punya Sony A6000 dan kemudian ingin upgrade ke Sony A6400 tentunya kita akan membandingkan kualitas dari kedua kamera tersebut dan apakah worth it enggak upgradenya. Nah, kalau misalnya perkembangannya banyak, menurut saya itu worth it. Meskipun worth it itu sebenarnya tergantung dari masing-masing juga. Dan tergantung dari masing-masing merasakan bagaimana kebutuhan tentang fitur yang baru tersebut. Kalau teman-teman tidak membutuhkan fitur tersebut, ya tentunya dengan membayar lebih mahal, mengganti kamera, itu jadi sia-sia saja. Dalam kasus Sony A6000 ke A6400, kita bisa melihat banyak pekembangan sebenarnya. Dari kualitas gambar, dari warnanya, dari white balance-nya itu lebih bagus. Selain itu, di A6400 videonya sudah 4K, kemudian layarnya bisa touchscreen, dan autofocus-nya lebih cepat, dan tracking-nya itu lebih mantap. Jadi menurut saya, kalau A6400, menurut saya sangat worth it kalau teman-teman berangkat dari Sony A6000. Kemudian kalau Sony A7 Mark II ke Sony A7 Mark III, saya juga merasakan ini juga banyak sekali pengembangan. Pertama adalah bodinya itu lebih stabil, selain itu autofocus-nya, tracking-nya jauh lebih bagus. Karena Sony A7 Mark II, itu autofocus-nya itu yang face detection, yang cepat itu hanya di bagian tengah saja. Sedangkan yang A7 Mark III itu hampir meng-cover keseluruhan layar. Selain itu juga sama, seperti A6000 ke A6400, A7 Mark III itu untuk warna, terutama untuk skin tone, itu jauh lebih bagus. Jadi pengembangan dari Sony A7 II ke III, menurut saya itu pantas. Meskipun kita harus membayar cukup mahal, bedanya hampir 10 juta. Oke, kita lihat kasus yang lain lagi. Misalnya Sony Alpha 7 R III ke A7 R Mark IV. Nah, A7 R Mark III ini memiliki sensor 42MP full frame, dan A7 R Mark IV 61MP. Itu beda sekitar 20MP. Tapi dari segi yang lain, spesifikasinya tidak terlalu banyak berubah. Nah, menurut saya, kalau teman-teman punya A7 R Mark III, kalau misalnya upgrade ke yang 4, sebenarnya tidak terlalu banyak beda. Tapi kalau teman-teman pakai A7 Mark III, kemudian pindah ke A7 Mark IV, A7 R Mark IV tentunya ini lebih baik ya misalnya. Nah, kemudian ada beberapa kamera seperti Lumix GH5 yang kemudian diperbarui menjadi GH5 Mark II dan Fujifilm X-T30 diperbarui menjadi X-T30 Mark II. Nah, ini sebenarnya dari GH5 ke yang generasi kedua ini tidak terlalu banyak. Karena memang tidak ada perubahan angka di sini. Misalnya kalau GH5 ke GH6 atau GH4 ke GH5 itu baru banyak signifikan perbedaannya. Jadi, menurut saya kamera-kamera yang seperti ini, ini hanya kalau misalnya teman-teman belum memiliki kamera, mungkin lebih baik langsung ke Mark II karena diperbarui dengan software, dengan sedikit dari desainnya, diperbarui seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah punya GH5 atau X-T30, saya rasa tidak terlalu worth it untuk misalnya menjual X-T30 menggantinya dengan Mark II. Lebih baik mungkin menunggu X-T40 atau upgrade ke kelas yang lebih tinggi seperti X-T4 misalnya, daripada yang versi keduanya. Dan kemudian kalau Riko GR, kalau ke GR yang ketiga, tentunya ini banyak peningkatan. ada emissive stabilization di body, kemudian juga autofocus-nya juga lebih cepat, dan juga lensanya juga lebih bagus, dan startup timenya lebih cepat. Jadi, dari GR ke GR3 menurut saya jauh lebih bagus dan pantas untuk upgrade. Tapi kalau misalnya GR3 ke GR3X, nah ini sebenarnya kamera yang sama, tapi lensanya yang berbeda. Lensanya menjadi 40mm f2.8 equivalent. Sedangkan yang GR3 dan GR yang sebelumnya selalu 28mm. Dan tentunya kalau punya GR3, nah ini ke GR3X, ini bukan upgrade, tapi lensanya berubah. Jadi ini agak unik, karena ini bisa jadi worth it kalau teman-teman suka equivalent 40mm. Tapi kalau teman-teman menginginkan spesifikasi yang berubah, misalnya, wah sensornya itu kualitasnya lebih bagus, misalnya di low light atau bahkan jadi full frame, nah itu mungkin teman-teman akan kecewa. Nah, lalu kedua pertimbangan tentang harga. Sebenarnya harga tinggi belum tentu tidak worth it. Tergantung dari teman-teman juga nih kebutuhannya. Yang kedua adalah kita harus mempertimbangkan harga juga ya, gimana pun budget kita terbatas. Tapi kamera atau lensa yang harganya tinggi belum tentu tidak pantas atau tidak layak untuk dibeli. Karena tergantung dari spesifikasi yang ditawarkan dan inovasinya. Kadang-kadang kamera yang memiliki harga tinggi itu memiliki kualitas yang sangat bagus sekali dari segi misalnya kinerjanya, autofocusnya, atau dari kinerja dari gambarnya, kualitas gambar di kondisi gelap misalnya, ISO tingginya bagus, atau ada hal-hal lain yang mungkin sangat membantu saat kita memotret. Nah, kita bisa lihat juga kalau soal harga, memang kamera-kamera baru yang canggih-canggih, harganya biasanya lebih mahal. Kita ambil contoh seperti Canon EOS RP, waktu dirilis di Indonesia harganya hampir Rp21 juta. Kemudian saat sekarang sudah turun menjadi Rp16 juta. Nah, saat dia turun menjadi Rp16 juta, tentunya menjadi lebih worth it dibandingkan tetap dijual di Rp21 juta. Selain itu, kenapa jadi lebih worth it? Karena dibandingkan dengan pesaingnya seperti Sony A7 Mactu, dia harganya jadi mirip, sebelumnya dia lebih tinggi. Memang sih, Canon EOS RP sama A7 Mactu itu seperti sesuatu yang sangat berbeda, sebenarnya sama-sama full frame, tapi mereka memiliki ciri-ciri dari desain yang sangat berbeda. Misalnya Canon EOS RP itu memiliki layar LCD yang bisa diputar-putar dan sudah dual pixel AF, autofocus-nya sudah bagus. Tapi di sisi lain, Sony A7 Mactu memiliki image stabilization di bodi dan juga pilihan lensa dari Sony itu banyak. Nah, ini kita sudah membahasnya ya di video-video yang sebelumnya. Dan juga saya sudah membahas khusus untuk Canon EOS RP dengan harga Rp16 juta, apakah worth it? Teman-teman bisa nonton videonya kalau tertarik tentang ini. Nah, jadi kalau teman-teman menunggu agak sedikit lama, misalnya beberapa tahun, satu tahun, dua tahun, bisa jadi kamera baru yang kalian inginkan menjadi lebih pantas lagi harganya, lebih worth it lagi ya, dibandingkan dengan membeli langsung pas baru banget gitu ya. Oke, nah kemudian teman-teman juga harus mempertimbangkan seberapa sering sebenarnya kamera itu digunakan. Kalau kita membeli dengan harga yang cukup tinggi, tapi ternyata kita sering banget menggunakan kamera itu, misalnya setiap minggu selalu kita pakai, mungkin untuk acara keluarga, atau selalu kita dapat kesempatan untuk liburan, atau kita sendiri suka keluar untuk street photography, dan kita sempatkan waktu setiap minggu. Nah, kameranya jadi sering dipakai kan, dan itu meskipun agak mahal, tapi kita sering pakai, jadi kita lebih puas kalau pakai kamera yang berkualitas. Dibandingkan dengan kalau misalnya kita mungkin beli kamera yang mahal sekali, tapi kita cuma berkesempatan untuk menggunakannya, mungkin sekali, dua kali dalam satu tahun, Nah, itu jadinya mahal sekali. Jadi, setiap kita menggunakannya, kita harus bayar mahal. Nah, mungkin kalau teman-teman jarang menggunakannya, justru ya mungkin lebih baik solusinya adalah menyewa kamera. Karena kita menyewa kamera atau lensa, kita hanya bayar sejumlah misalnya harinya yang kita pakai. Dan kemudian setiap kamera kan ada depresiasi. Kalau kita jarang memakainya, kita simpan terus, harganya pasti akan turun. Oke, contohnya soal yang sering digunakan, ponsel-ponsel sekarang misalnya. Ponsel sekarang itu banyak yang harganya sudah lebih dari 10 juta. Dulu ponsel itu hanya sekitar 2 sampai 3 juta, tapi sekarang sudah luar biasa. bisa mencapai 17 juta, bahkan mungkin lebih. Di masa depan, saya perkirakan mungkin akan lebih tinggi lagi. Karena semakin canggih kameranya, ongkos untuk membuatnya semakin mahal. Selain itu juga, ya, pasarnya juga ada. Kenapa? Banyak orang tetap membeli kamera, maksudnya saya ponsel, dengan harga yang tinggi banget. Itu karena ponsel itu digunakan hampir setiap saat. Hampir setiap saat dari bangun sampai tidur, kita menggunakan ponsel dan orang merasa worth it, meskipun mahal sekali. Sedangkan kalau kamera, karena jarang dipakai, ya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, itu otomatis. Kalau mahal sedikit, ya teman-teman sudah meraung-raung istilahnya. Sudah bilang mahal banget gitu. Oke. Oke, pertimbangan berikutnya adalah pertimbangan yang subjektif. Misalnya, mungkin teman-teman suka dengan desain sebuah kamera. Seperti kamera Leica Q yang Reporter Edition ini kan keren banget ya. Dilapisi dengan bagian depan yang bahannya dari Kevlar, yang biasanya digunakan untuk baju anti peluru. Ini cocok banget kalau teman-teman suka kamera yang stealth, yang tidak terlalu kelihatan mencolok, dan juga ada militer-militer stylenya. Karena kita bisa dilihat dari warna green kaki yang digunakan. Ini kan keren banget. Nah, bisa jadi meskipun harga kamera Leica Q ini cukup mahal, hampir 100 juta. Tapi kalau teman-teman suka banget sama desainnya dan juga memiliki budget yang cukup, kenapa enggak ya? Dengan kamera yang seperti ini, mungkin teman-teman jadi lebih enjoy dengan fotografi dan suka sering jadinya dan jadi sering banget motretnya daripada dulu mungkin kalau kamera kalian gede, meskipun murah, tapi enggak terlalu nyaman kalian gunakan sehingga lambat laun mungkin jadi jarang dipakai, otomatis jadi enggak worth it. Jadi kita juga harus pertimbangkan desain kameranya juga menurut saya. Semakin desainnya kita suka, mungkin bagi kita itu semakin worth it ya, semakin layak untuk dimiliki. Dan juga kualitas gambarnya. Nah, kualitas gambarnya dari setiap kamera yang ada sekarang, generasi sekarang, rata-rata cukup bagus ya. Dari ponsel, mirrorless, DSLR, semuanya rata-rata bagus kalau kita lihat di layar kecil. Memang kalau kita lihat di layar yang sangat besar, tentunya lebih bagus kamera yang sensornya makin besar, kita bisa bilang makin bagus. Seperti itu ya, juga lebih gampang diedit. Tapi ada hal-hal yang lain seperti warna, misalnya warna langsung dari kameranya itu seperti apa. Meskipun kita semua bisa rekam dengan fire roll, misalnya terus kemudian kita bisa edit, jadi setiap kamera apapun yang kita gunakan, kalau kita pintar mengedit warnanya, kita bisa mengubah menjadi warna yang kita sukai. Tapi kalau teman-teman yang ingin cepat-cepat, yang tidak terlalu banyak waktu untuk mengedit, atau bahkan tidak memiliki ilmu untuk mengedit supaya lebih presisi, mungkin bagus juga mencari kamera yang dari hasil fotonya itu langsung bisa mendekati setidaknya dengan apa yang kita suka. Contohnya kalau saya sendiri, saya senang banget kalau misalnya foto human dress, atau travel, menggunakan kamera dari Laika, karena dia memiliki tone yang soft, dan juga warnanya itu juga tidak terlalu saturated, dia lebih kesannya lebih alami paletnya. Jadi paletnya, warna-warna yang pilihan dia, saya sudah senang. Jadi kalau di Lightroom, saya tinggal mengubah sedikit saja, saya tidak perlu mengubah terlalu banyak. Tapi teman-teman yang saya tanyakan, ya kebanyakan juga bervariasi, ada yang suka warnanya misalnya yang Canon misalnya. Ya kenapa? Karena dari dulu Canon memang terkenal, kalau misalnya foto apapun ya, baik human interest, ada acara budaya, terus kemudian pemandangan, itu warnanya itu langsung dari kameranya itu kelihatannya cerah, langsung kelihatannya menarik, tanpa harus kita banyak edit seperti itu. Jadi ini sebuah hal yang subjektif saya pikir, dan itu tergantung masing-masing, dan setahu saya cukup populer ya, yang Canon untuk warnanya. Nah kemudian kalau kita ngomongin warna, tentunya biasanya kita harus ngomongin Fujifilm juga, di mana terkenal dengan slogannya, seindah dengan warna aslinya. Nah dan sebenarnya menurut saya sih, slogan itu sudah out of date ya. Kenapa? Karena Fujifilm itu melalui film simulation-nya, malah warnanya itu sebenarnya bukan seindah aslinya, tapi dia itu mirip dengan film-film di masa lalu, yang Fuji pernah develop. Misalnya ini ada klasik negatif contohnya, ini meniru film Superia ya di zaman dulu, dan ciri-cirinya khas banget. Yaitu warna merah menjadi sedikit orange, dan juga tonalnya cukup keras, di mana kontrasnya cukup tinggi, kita bisa melihat bagian yang terang itu terang banget, dan bagian yang gelap di bagian shadow ini, itu gelap banget. Nah ini adalah hanya salah satu pilihan dari film simulation di Fujifilm. ada yang lain lagi ya, yang seperti klasik chrome, yang lebih lembut misalnya, dan cenderung ke arah hijau, sedangkan yang klasik negatif ini cenderung ke warna orange, seperti itu ya. Nah kita lihat lagi, ini contoh yang lain. kalau kita foto di keadaan yang warna-warnanya itu banyak yang merah atau yang warm, klasik negatif itu akan mengubah warna warm itu menjadi orange. Ini ada yang suka, ada yang nggak suka, bagi saya ini sangat klasik, karena juga dulunya saya sering, waktu kecil, banyak melihat foto-foto yang menggunakan Superia, cocok untuk street photography juga. Nah selain itu memang si Fuji itu punya banyak banget film simulation yang lain, berbeda dengan merek-merek yang lain yang biasanya cukup standar, misalnya Vivid, Landscape Mode, Portrait, segala macam. Tapi kalau Fujifilm, karena dia memiliki sejarah memproduksi banyak sekali, film-film yang punya karakternya berbeda-beda, maka teman-teman yang suka karakter warna film di zaman dulu, mungkin bisa mempertimbangkan kamera Fujifilm misalnya. Ya itu menjadi worth it ya. Selanjutnya kalau kita ingin lebih yakin lagi ya, kamera yang kita beli itu memang layak atau pantas buat kita, tentunya kita harus nonton review dulu dong. Sekarang banyak yang kita bisa cari referensinya tentang kamera tertentu, misalnya di blog info-fotografi.com atau di YouTube info-fotografi. Biasanya kamera-kamera yang terbaru kita bahas, dan kalau ada kesempatan, kalau dipinjamin, kita akan coba ulik dan kita akan ceritakan bagaimana pengalaman kita, apa saja yang baru, dan juga tentunya hasil gambarnya di dunia nyata ya. Jadi kita biasanya langsung foto dengan model ataupun pemandangan, supaya teman-teman bisa mengira-ngira ini apakah kamera ini cocok atau enggak, dari segi ukuran, dari berat, dan juga hasil kualitas gambar, kinergianya, dan mungkin spek-spek yang lain. Tapi terus terang review ini juga terbatas ya, bukan di info-fotografi saja, tapi semua YouTube channel. Karena biasanya kita hanya mendapatkan kesempatan untuk mereview selama beberapa saat, misalnya 1-2 minggu, misalnya kadang-kadang kalau kameranya saat baru, kita hanya mendapatkan kesempatan 1-2 hari, 3 hari ya. Kalau 1 hari terlalu cepat dia, mungkin sekitar 3 hari. Jadi kita belum sempat mengulik total ya. Jadi review yang ditayangkan di YouTube biasanya adalah short-term review. Dan tentunya short-term review kita tidak tahu apakah ada problem-problem misalnya di masa depan. Atau waktu review ini misalnya kita tidak sempat untuk mencoba untuk berbagai jenis fotografi dan di berbagai kondisi. Misalnya suatu kamera, kalau kita bawa ke misalnya kondisi yang sangat ekstrim, misalnya sangat panas atau sangat dingin, apakah dia tetap berfungsi dengan baik. Nah yang kayak gitu-gitu tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih yakin, mau lebih mantap lagi, tentunya cari review yang sifatnya long-term review. Dan itu jarang sekali. Terus terang biasanya di videonya akan tertulis misalnya, oke long-term review setelah 1-2 tahun. Nah setelah 1-2 tahun mungkin teman-teman bisa lebih yakin atau langsung tanya saja kebetulan kalau kameranya saya pakai untuk jangka panjang, misalnya untuk milik pribadi. Teman-teman bisa tanyakan apakah pernah ada problem dan bagaimana setelah digunakan di berbagai kondisi. Ya seperti itu. Jadi hati-hati untuk nonton review ini, tapi sangat berguna untuk inisialnya. Kira-kira teman-teman bakal cocok nggak sama kamera itu akan terasa banget kalau teman-teman nonton review-nya sampai habis. Selanjutnya banyak sekali teman-teman yang sering nanya juga nih, kamera yang sudah dikeluarin cukup lama, misalnya Sony A6000 itu 2014 itu kurang lebih sudah 7 tahun dan menginjak hampir 8 tahun kalau tahun depan ya. Apakah masih worth it atau Nikon D600, D610 yang bahkan dibuat 2012 itu udah lama banget, 8-9 tahun yang lalu, apakah masih worth it? Karena harganya teman-teman tahu sudah sangat terjangkau, kamera baru biasanya 2 kali lipat lebih mahal, sehingga menurut saya dari segi harga tentunya dia mungkin sangat worth it. Nah dari kualitas gambarnya, kedua kamera ini saya coba dan saya masih memiliki Nikon D600 ini dan kemudian A6000 juga ada di kantor kita. Nah ini kamera yang kualitasnya 24MP APS-C itu masih oke banget, masih relevan banget meskipun kalau diadu dengan misalnya 24MP atau 26MP yang kamera-kamera mirrorless baru, tentunya dia ada sedikit kekurangan. Misalnya di bagian low lightnya mungkin ISO-nya tinggi, nanti akan muncul sedikit lebih banyak noise, dan juga dynamic range-nya mungkin dia kalah sekitar 1.3 sampai setengah stop. Tapi tidak signifikan, tidak terlalu signifikan dari kualitas gambarnya, apalagi kalau kita foto raw kita bisa putak-putik di situ. Apalagi yang Nikon D600, D610 itu 24MP dan full frame menurut saya dynamic range-nya tinggi, dan juga harganya mungkin sudah sangat ekonomis ya. Jadi sekitar 10 juta, bahkan kalau kita beli yang bekas, itu kita bisa dapatkan jauh lebih murah, tapi tentunya cek dulu kondisinya seperti apa. Pengalaman saya melihat D600 ini dibandingkan dengan kamera-kamera baru, misalnya kamera mirrorless Nikon yang Z6, misalnya Z6, Z6 Max 2, dia cuma kalah tipis saja, jadi masih jauh lebih bagus dari kamera-kamera mirrorless APS-C yang masa kini, ya dengan harga di bawah ini. Cuma yang bedanya kalau kamera lama adalah dari segi konfiniensinya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan bahwa kamera lama itu sepraktis, seenak digunakan kamera baru. Contohnya Sony A6000 tadi saya sudah mention juga, dia tidak ada touchscreen, semuanya tombol-tombol, menunya juga menu lama, ya kan, dan juga badannya itu tidak sekokoh atau sekuat yang kamera yang lebih baru, misalnya A6400, dan baterainya juga cepat habis dibandingkan dengan yang A6600 atau A7 series. Jadi hal-hal yang inconvenience itu yang harus kita terima kalau misalnya kita ingin harga yang murah, ya kan. Dan juga sama dengan Nikon D600, autofocusnya itu jauh lebih lambat saat kita live view, hampir tidak bisa dipakai karena sangat lama sekali mesti hunting dulu. Dan kalau kita pakai jendela bidik, dulunya terasa mungkin oke, cepat dan lapang, tapi zaman sekarang yang titik fokusnya bisa 400 titik, di mana yang Nikon D600 ini cuma 39 titik dan semuanya kumpul di tengah, itu mungkin sesuatu yang sangat inconvenience bagi banyak orang. Dan juga tidak ada face tracking saat kita foto dengan jendela bidik dan apalagi di LCD, dan juga ukurannya besar. Jadi inconvenience itu harus kita terima kalau kita memang memiliki budget terbatas, tapi kita memprioritaskan kualitas gambar yang terbaik. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat mencoba lagi kamera lama Sony Alpha 6000 dan saya bawa waktu trip info fotografi ke daerah Borobudur ya. Kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Nah, ini adalah contoh hasil dari Sony Alpha 6000 yang saya gunakan dengan lensa Sony yang fix, yaitu 35mm 1,8 yang FE. Jadi sebenarnya lensa itu buat full frame, tapi bisa digunakan di kamera Sony A6000 ini tidak ada masalah karena dia besar ya, intinya mencakupi daerah APS-C juga. Oke, kalau saya perhatikan dari kualitas gambar yang dihasilkan, tentunya saya cukup puas dengan hasilnya, meskipun ya sebenarnya saya tidak mengharapkan kualitas yang bagaimana tinggi banget ya. Nah, ini keadaannya sangat gelap dan sehingga saya harus menggunakan ISO yang cukup tinggi. Meskipun kalau di layar monitor besar kita bisa melihat adanya noise, tapi menurut saya cukup terkendalilah, tidak ada masalah yang berarti. Apalagi kalau kita cetak ukuran kecil atau untuk sosial media, tentunya sangat cukup sekali, tidak ada masalah sedikitpun. Sony A6000 di ISO 800 atau kalau terpaksa kita bisa gunakan 1600 untuk kondisi yang gelap. Asalkan kita menggunakan lensa yang bagus, ya itu adalah kunci yang sering saya bahas di live stream sebelumnya juga. Kalau sensor kamera kita kecil, kita bisa memanfaatkan lensa fix, karena biasanya lensa fix itu bukaannya besar dan kita bisa menggunakan ISO yang lebih rendah. Kalau kita menggunakan lensa paketan dari kamera Sony A6000, foto di keadaan yang gelap, misalnya di dalam ruangan seperti ini, otomatis kualitasnya jadi sangat berkurang. Nah, kelemahan dari Sony A6000 tentunya adalah biasanya warnanya, skin tone-nya itu tidak sebagus kamera-kamera Sony yang baru, seperti Sony Alpha 6400 atau Sony A7III ke atas. Nah, biasanya kita akan mendapatkan warna skin tone yang agak sedikit orange, yang terasa kurang natural. Nah, itu perlu suatu keahlian mungkin teman-teman untuk mengeditnya. Ya, itu saja salah satu kelemahan dari Sony A6000. Tapi dari segi detail, ketajaman, dan juga ukuran, kecepatan autofocus, saya pikir dia cukup layak untuk tahun 2021. Masih oke lah ya, kita masih bisa memproduksi foto yang bagus, asalkan menggunakan lensa yang tepat. Oke, kita lihat hasilnya, meskipun sangat gelap, kondisi matahari sudah tenggelam, dengan lampu yang seadanya kita bisa mendapatkan kualitas yang masih lumayan bagus. Oke, nah, thank you bagi teman-teman yang mendukung info fotografi untuk live show maupun pembuatan kontennya, dan yang sudah member, thank you banget, sudah menonton dan mendukung info fotografi. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk berkontribusi, supaya kita lebih semangat, supaya kita bisa bikin konten yang bagus, supaya kita bisa hire model atau ke tempat-tempat yang lebih bagus, lebih representatif untuk memotret ya, supaya lebih keren, teman-teman juga menjadi lebih paham, dapat contoh-contoh foto yang lebih representatif, ya teman-teman bisa ikut join. Ya, dengan berlangganan, dengan join, teman-teman bisa pilih kopi hitam atau es kopi gula aren, dan ini akan berlangganan, dan teman-teman tentunya bisa menghentikan langganannya kapan saja. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa berkontribusi lewat sosial bus, tribe, di mana teman-teman bisa beri dukungan, dan kemudian bisa menuliskan pesan. Nah, biasanya kalau misalnya kontribusi itu diberikan saat saya live, saya akan bacain, tapi karena ini adalah recording, maka saya akan bacain nanti di live stream yang berikutnya. Thank you banget bagi teman-teman yang selalu setia dan selalu langgananlah untuk berkontribusi kepada info fotografi. Nah, pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan purna jual. Memang kamera kita, kalau waktu kita beli, mungkin harganya mahal, tapi kalau misalnya purna jualnya cukup baik, nah itu bisa jadi pertimbangan yang bagus. Karena sebagian besar harga kamera dan lensa itu akan terus turun, karena ada perubahan teknologi misalnya. Jadi kamera yang baru biasanya kan lebih canggih, sehingga kamera lama itu jadi kurang diminati seperti itu. Jadi harganya di pasar bekas itu akan turun. Nah, tapi ada beberapa kamera yang populer yang harganya cukup bertahan, saya lihat ya, memang pasti ada turun 10-20 persen, tapi kalau misalnya setelah beberapa tahun, sudah 5 tahun, 7 tahun, harganya baru turun 10-20 persen itu sudah luar biasa. Biasanya kalau sudah 4-5 tahun, harganya mungkin tinggal setengah saja, karena ada kamera-kamera baru yang dirilis oleh pabrikan merek tersebut, ataupun bisa jadi kompetitor, jadi pesaing-pesaingnya membuat kamera lebih canggih, sehingga kamera ini jadi kurang diminati. Tapi ada kamera seperti Lumix GH5, Sony Alpha 6000, Sony A7 Matrix, karena dia sering sekali diminati ya, dianggap worth it, dan kemudian juga professional photographer yang selalu membutuhkan kamera, selalu memilih kamera-kamera seperti ini, maka purna jualnya kalau kalian jual lagi lebih dapat value-nya, itu menjadi lebih worth it juga, ya kan? Karena suatu saat kita kan mungkin akan upgrade, suatu saat mungkin kita tidak suka lagi dengan kamera ini, mungkin sudah ketinggalan zaman saat kita jual, masih harganya masih bagus, tentunya kita akan lebih senang, daripada kita beli kamera yang kurang populer, yang jarang dipakai, otomatis kita beli cukup mahal, sedangkan waktu kita jual kembali, setelah beberapa tahun, eh rupanya sudah harganya tinggal 20%-nya saja, dan lama sekali menunggu pembeli yang berminat dengan kamera kita. Ya seperti itu. Dan juga lensa-lensa tertentu, manual focus misalnya, yang reputasi mereknya bagus, menurut saya juga purna jualnya masih oke. Contohnya seperti Laika Noctilux 50mm F0,95, secara teknis saya sudah review, dan bukan lensa yang sempurna, tapi memiliki karakter yang, dan kemudian reputasi yang bagus, dan lensa ini kalau kita beli bekas dengan kondisi yang sangat bagus, saat kita mau jual kembali, karena kelangkaan dia, dia malah bisa banyak kasus, banyak teman-teman yang bilang, oh dia malah diuntungkan. Lensa yang dia beli bekas, kemudian kalau dia jual, itu harganya sudah 10 juta lebih mahal katanya. Jadi dia bisa pakai dengan leluasa, dan kemudian saat dia jual, tentunya harus dijaga kondisinya baik, dia bisa dapat benefit dari situ. Dan ada beberapa lensa yang tentunya, seperti lensa special edition, yang unik dan cuma diproduksi dalam volume yang sangat terbatas. Nah, lensa-lensa seperti itu, dan juga lensa yang cukup praktis, misalnya 50mm sering digunakan orang, itu akan bagus pernah jualnya seperti itu. Jadi menambah nilai worth it. Saya menjadari banyak juga teman-teman yang nonton info fotografi, yang menggunakan kamera untuk bekerja, sebagai fotografer profesional atau juga semi-profesional atau freelance. Dan kalau memilih kamera yang worth it untuk pekerjaan, tentunya banyak pertimbangan lain yang perlu kita lakukan. Kalau kita cuma hobi-hobi, ya pokoknya kalau kita senang desainnya, kita suka kualitas gambarnya, kita suka mereknya, itu enggak masalah, mau berapapun harganya kita enggak terlalu pusing, karena sifatnya hobi. Tapi kalau untuk bekerja, tentunya yang sangat perlu untuk dipertimbangkan adalah harga, ya kameranya dan bagaimana kinerja kameranya. Yaitu kita harus pentingkan return of investment-nya. Artinya adalah kalau kita beli kamera dan lensa seharga contohnya 50 juta, berapa kali pekerjaan atau job yang harus kita lakukan sebelum balik modal. Kalau kita cuma charge klien kita 1 juta misalnya setiap pemotretan, maka untuk balik modal kita perlu 50 kali. Dan itu cukup lumayan juga, lama juga untuk balik modalnya. Setelah itu baru mulai mendapatkan gaji. Kita cuma untuk gear-nya saja. Dan gear-nya sendiri setelah mungkin kita dapat 50 job, mungkin 1-2 tahun, kalau kita motret setiap minggu, kita bisa dapat kerjaan yang rutin, itu sudah cukup bagus. Dan 1 juta itu lama sekali. Jadi tahun kedua baru kita mulai untung dan kamera kita pun harganya sudah turun di tahun kedua dan tahun ketiga juga sudah depresiasi. Jadi makanya kalau kamera dan gear kita itu cukup mahal, tapi yang kita dapatkan jasa kita itu atau volume kerjaan kita itu sedikit, tentunya jadi tidak worth it kamera tersebut. Terasa terlalu mahal. Kalau kita kameranya 10 juta dan job kita itu 1 juta setiap minggu, berarti kita hanya dalam beberapa bulan kita sudah bisa balik modal dan dalam satu tahun kita sudah bisa untung banyak. Itu menjadi lebih bagus pilihannya. Jadi sebenarnya harga gear itu yang kita harus beli sebagai profesional, ya kita harus pertimbangkan kira-kira kita bisa dapat berapa setiap job. Dan juga kalau misalnya kita memiliki gear yang mahal, misalnya katakan 50 juta atau 100 juta, tentunya itu akan mempengaruhi fee yang kita harus charge. Kalau kita cuma charge 1 juta, kita bisa lama sekali balik modalnya. Tapi kalau kita gearnya 50 juta, tapi kalau kita charge misalnya 20 juta untuk pemotretan dan kita mungkin setahun tidak terlalu banyak motret, mungkin 10 kali saja sudah 200 juta. Jadi kita sudah surplus 150 juta. Dan kalau misalnya masyarakat sekitar, klien-klien kita itu tidak bisa membayar kita jumlah yang besar, bisa bayar misalnya 20 juta atau 100 juta, maka tentunya mendikte harga gear yang harus kita gunakan. Jadi kita tidak bisa menggunakan gear yang terlalu mahal karena balik modalnya akan lama sekali. Nah, itu harus menjadi pertimbangan teman-teman supaya cepat balik modal dan kamera dan lensanya menjadi lebih worth it. Ya, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya soal worth it atau enggak, itu semuanya tergantung ya. Kita bilang it depends. Kalau orang boleh ya. Kenapa? Karena setiap orang memiliki kondisi dan situasi yang berbeda-beda dan kesukaan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya di kolom komentar, seringkali saya mendapatkan pertanyaan, kamera ini worth it atau enggak? Sebenarnya pertanyaan itu ditujukan ke saya tentunya kurang tepat. Harusnya ditanyakan balik ke diri sendiri. Berdasarkan apa yang saya tadi sharing ya tentang pertimbangan harga segala macam. Mudah-mudahan teman-teman bisa menilai sendiri apakah kamera yang ingin dibeli atau lensa atau apapun yang mau dibeli itu apakah sudah worth it bagi kalian atau enggak. Nah, sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa live bersama teman-teman. Mungkin minggu depan saya bisa live lagi. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan dilindungi. Sampai jumpa lagi di live show berikutnya. Bye-bye.